Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Millenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Hama Lembing Batu atau Kepinding Tadah pada Tanaman Padi Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Millenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Millenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Hama tanaman padi selain walang sangit Yang menyerang tanaman padi dengan cara menghisap tanaman Dan berbau kurang sedap Yang memiliki bau sangat menyengat adalah Hama Lembing Batu Dalam jumlah yang banyak akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap Sehingga keberadaannya sangat mengganggu pernapasan pada manusia Di beberapa daerah tertentu Lembing Batu biasa dikenal dengan nama Kepinding atau Kepik Lembing Batu adalah jenis dari golongan serangga yang terdapat dalam kelompok kepik Serangga ini banyak sekali ditemukan di areal tanaman padi Apalagi ketika memasuki masa terang bulan atau bulan purnama Lembing Batu akan sangat bertambah jumlahnya bukan hanya di sawah Tetapi juga di jalan-jalan yang memiliki penerangan yang cukup terang Karena memang pada dasarnya semua jenis serangga menyenangi tempat-tempat yang terang Begitu juga dengan lembing Untuk mengenal hama lembing Lembing Batu mempunyai ciri yang mendasar Yaitu berwarna coklat atau hitam Dengan warna bercak kuning pada bagian kepalanya Tubuh lembing ini rata-rata memiliki ukuran sekitar 12 mm untuk jantan Sedangkan untuk betina panjang tubuh lembing akan sedikit lebih panjang sekitar 13 mm Dalam siklus hidupnya lembing akan berkembang biak dengan cara seksual antara lembing betina dan lembing jantan Dari proses ini lembing akan menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak untuk satu kali masa reproduksi Selanjutnya telur lembing akan mengalami metamorfosis dan berubah menjadi larva Dan berkembang biak menjadi instar Sampai terakhirnya berubah menjadi lembing dewasa Yaitu kira-kira selama 35 hari Gejala serangan hama lembing batu pada tanaman padi di usia vegetatif Akan timbul kerusakan yang menyebabkan jumlah anakan padi menjadi berkurang Dan tumbuh kerdil dengan daun berwarna coklat kemerah-merahan atau kuning Hama lembing batu menyerang batang padi pada fase generatif Akan menghisap cairan nutrisi yang ada pada batang padi Sehingga malai padi mengalami bulir yang kosong Atau kematian akibat kekurangan nutrisi Dan jika serangan parah Tanaman padi yang dihisapnya dapat mati Jika hama lembing bisa terkendalikan Tanaman lemah dan mudah rebah Cara pengendalian hama lembing bisa menggunakan lampu perangkap Pembuatan lampu perangkap yang paling efektif adalah Dengan membuat lampu perangkap ketika hama ini menyerang Biasanya hama lembing menyerang ketika bulan purnama Cara pengendalian hama lembing juga bisa menggunakan sistem pengairan Dalam mengantisipasi serangan hama lembing pada tanaman padi Perlu dilakukan karena biasanya hama lembing ini bersembunyi di bawah tanah Atau pada dasar batang padi Ketika air dalam petakan sawah dinaikkan sekitar 5-10 cm Hama lembing akan naik ke atas Kemudian bisa dilakukan dengan penyemprotan menggunakan insektisida kontak Untuk penyemprotan menggunakan pestisida atau insektisida Diusahakan jika terjadi serangan lembing di ambang ekonomis Atau sangat banyak di areal persawahan Karena lembing batu tidak menjadi hama yang terlalu menakutkan jika hanya berjumlah sedikit Untuk insektisida gunakan pestisida atau insektisida kontak Untuk mengendalikan hama ini dengan bahan aktif Inilah jenis dan merek dagang insektisida untuk mengendalikan hama lembing Yaitu rahwana, naga dengan bahan aktif BPMC Ares, artos, oram dengan bahan aktif Nitenpiram Kurakron, deltacron dengan bahan aktif Provenovos Matador dengan bahan aktif Lambda-Sialotrin Dechis dengan bahan aktif Deltamethrin Atau insektisida dengan double bahan aktif yaitu dengan merek dagang Starban, Starel, Kolumbus dengan bahan aktif Chlorpilipos plus Cypermetrin Alika dengan bahan aktif Alika dengan bahan aktif Lambda-Sialotrin plus Tiametoxam Itulah penjelasan mengenai serangan hama lembing batu atau kepinding tanah Dan cara pengendaliannya Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe